PANAS Gibran dihujani interupsi tajam fraksi PDIP saat rapat paripurna pengunduran diri DPRD Solo Rapat paripurna DPRD Solo dengan agenda penyampaian pengunduran diri Gibran Raka Buming sebagai wali kota Solo pada Rabu 17.07 berlangsung panas Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Solo dari fraksi PDIP, Suharsono memberikan interupsi keras Dengan lantang, Suharsono mengatakan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui mundurnya Gibran Namun, ia menilai bahwa seharusnya DPRD membahas pengganti Gibran setelah mundur Politisi PDIP itu menilai Gibran semestinya menuntaskan pekerjaan serta janji-janjinya kepada rakyat Surakarta Hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Untuk saat ini, Deddy menganggap tidak ada urgensi menanggalkan jabatan wali kota itu Soal pengunduran diri Gibran dari wali kota Solo, tentu punya maksud dan tujuan Kalau saya sih melihatnya begini, daripada banyak dikritik oleh publik gitu ya Tidak pernah kerja, karena jalan kesana kemari, belusukan di Jakarta gitu Jarang di kantor, ya boleh dibahit mundur Kenapa? Untuk berkampanye misalkan untuk kaisa adilnya yang punya cita-cita jadi calon gubernur maupun wakil gubernur Saya lihatnya ya kurang bagus saja, kurang pas saja, kurang cocok saja, kurang elok saja Kalau masa jabatannya belum berakhir gitu ya, tiba-tiba mundur gitu Itu apa namanya, kalau menuh hemat saya, lepas dari tanggung jawab Maksudnya tuntaskan dulu, selesaikan dulu gitu ya tugasnya hingga akhir Agar tidak menjadi beban psikologis bagi Gibran maupun bagi masyarakat Solo Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yefrisitorus menilai keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya aneh Lantaran baru dilakukan sekarang Deddy pun heran, mengapa keputusan itu tak dilakukan Gibran ketika masuk masa kempanye Bill Press 2024 Pasalnya, menurut Deddy, Gibran semestinya menuntaskan pekerjaannya di Solo menjelang akhir jabatan Oleh karenanya, Deddy pun mempertanyakan motif Gibran baru mundur dari wali kota Solo Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Interupsi pimpinan Mas, Ersono silahkan Interupsi Terima kasih pimpinan Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal Bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri Saudara Wali Kota dari jabatannya Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Kemudian di tatip pasal 147 itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota Sehingga dalam terap keputusan itu tadi harus dirubah Bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui Tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota Dengan demikian usulan kami supaya jabat keputusan itu bisa diperbaiki Agar DPRD tidak over kewenangan Karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan Bukan menyetujui atau tidak menyetujui Terima kasih pimpinan Mungkin terima kasih Pak Arsono Jadi yang disampaikan Pak Arsono Kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui Dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK nya Setuju terkait draft SK yang dibacakan Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional Kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui Itu biar di revisi terlebih dahulu Begitu ya Masar Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini Ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setuan Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengunturkan diri Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK nya Mas Draft SK yang dibacakan Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui Nanti biar di koreksi lagi Pak Kincin coba di draft SK itu Apakah ada kata-kata kita menyetujui itu diganti saja Itu ya Masar Jadi gini pimpinan Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah Ada surat pengunduran diri dari saudara wali kota Sepakat DPRD punya kewajiban untuk meneruskan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur Itu yang ditawarkan itu kita sepakat Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan Karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri Sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota Kita punya hak untuk meneruskan itu Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu Prinsipnya untuk pengusulan kami setuju Tapi kalau ada klausul menyetujui Itu kita tidak sepakat Karena itu di luar kewenangan DPRD Saya kira sustansi seperti itu Pak ketua terima kasih Jadi kita Coba bisa ditampilkan di slide Ditampilkan di slide Draft Apa? SK Draft SK yang tadi dibacakan oleh Pak Site One Operator Jadi di klausul memutuskan Mentatapkan Kesatu ini tadi ada bahasa menyetujui Pengunduran diri Nah ini otomatis langsung diganti saja Begitu ya Pak Arsono Ini Kata-katanya apa yang tepat? Meneruskan atau mengusulkan? Mengusulkan kalau kami Pak Jadi tadi kan menyetujui pengunduran diri Ini diganti Menindaklanjuti Menindaklanjuti ya Bisa Atau meneruskan Ini sing ahli hukum Pasar Ada Usulan konkret Hanya di Ini Di Di Klausul memutuskan Yang ada kata menyetujui tadi Yang kesatu Yang kesatu Pimpinan Silahkan Pak D Jadi kalimatnya yang tepat di Peraturan Kanada itu Pakai kalimat itu Tapi Pemahamannya Bahwa wali kota mengundurkan diri itu Tidak perlu persetujuan DPRD Tapi kalimatnya ada itu Sehingga pimpinan Dewan Meneruskan Kepada Presiden lewat Gubernur Kalau disamakan dengan Diktum kedua Jadi diktum kedua itu Menyampaikan usulan Pemberhentian dengan hormat Di berantaka bungi raka Dari jabatannya Blah 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 Jadi misalnya Tadi menyetujui Diganti Menyampaikan usulan Ya Gimana Jadi di Di undang-undang Dua tiga Dua ribu empat belas Kan jelas Ambil di sana saja Ya Ambil di sana Di pasalnya tadi Biar sesuai Dengan regulasinya Ya Berarti Tidak perlu Saya sampaikan disini Tapi disesuaikan Dengan undang-undang Saya kira begitu Gitu ya Kalimatnya Kalimatnya disesuai Pak Arsono Mungkin sudah sempat Membuka undang-undang Terima kasih pimpinan Kalau kita Mau menganalogikan Pasal 157 Yang mengatur Tentang usulan Wakil wali kota Menjadi wali kota Itu kalimatnya Adalah Seperti ini Pasal 147 Tatip nomor 1 Tahun 2024 Ayat 2 DPRD Menyampaikan usulan Pengangkatan Dan pengesahan Wakil wali kota Menjadi wali kota Sebagaimana dimaksud Ayat 1 Jadi disini Istilahnya adalah Menyampaikan usulan Pemberhentian Wali kota Surakarta Kepada Mendagri Melalui Gubernur Jadi istilahnya adalah Menyampaikan usulan Pengunduran diri Ini yang ditatip Kalau kita Mau menganalogikan Proses Wakil wali kota Menjadi Wali kota Terima kasih Berarti Kata Mentujui Kita Ganti Menjadi Menyampaikan Usulan Pengunduran diri Ibran Ibran Raka Buming Raka Dari Jabatan Wali kota Dan seterusnya Begitu Mas Di Diktum Ketiga Juga Sudah Memakai Bahasa Seperti itu Jadi Menyampaikan usulan Pengangkatan Wakil Wali kota Dan seterusnya Begitu Terima kasih Bisa diterima Semua Terus Ini tetap Saya tawarkan Kaitannya SK Tidak dalam rangka Saya Apa Kita memutuskan Pengunduran diri Atau Pengusulan Wakil Wali kota Menjadi Wali kota Itu Yang saya Tawarkan Ini Drop SK Setuju Yang tadi Diganti Menyampaikan Usulan Saya Lanjutkan Selanjutnya Kami Mintakan Persetujuan Pada seluruh Anggota Dewan Yang terhormat Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD Yang telah Dibacakan Oleh Sudara Sekretaris Dewan Dapat Setujui Untuk Ditetapkan Menjadi Keputusan DPRD Setuju Setuju Terima kasih Terima kasih Seluruh Pimpinan Dan anggota DPRD Yang telah Menyetujui Berkaitan Dengan SK Yang Baru Saja Dibacakan Oleh Saudara Sekretaris DPRD Terima kasih